Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga Kenikmatan yang sangat besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur Dengan mengucapkan kelima Alhamdulillahirrabbilalamin Dan jangan lupa untuk senantiasa berbuat kebaikan Walaupun sebesar biji sawi Oke teman-teman sebelum menonton video ini lebih lanjut Alangkah baiknya teman-teman sekalian Untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke guys kali ini saya akan merekkan sebuah video Kenapa di Malaysia gak ada tukang parkir Oke atau juru parkir Kalau di Indonesia tukang parkir itu ada dimana-mana guys Tapi tukang parkir itu ketika kita mau parkir Kadang tidak ada Makanya di Indonesia itu disebelin guys Tukang parkir itu karena kayak hantu Atau semacamnya Karena kenapa ketika kita mau parkir itu gak ada orangnya guys Jadi gak ada yang Eh sini mundur 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 Gak ada gitu kan Tapi ketika kita mau pergi Ya baru dia muncul gitu Muncul Ya udahlah gak apa-apa gitu kan Ya semoga senantiasa diberikan kesehatan lah Para tukang parkir yang ada di Indonesia Diberikan keselamatan Dan juga diberikan rezeki yang berlimpah Amin amin Nah di Malaysia ini tidak ada tukang parkir katanya Saya penasaran jadi langsung saja kita play videonya Let's go Oke ini dari Abang Vinoy Oke Alright Halo semuanya Assalamualaikum Nah kalau di Waalaikumsalam 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 Sorry kepencet Oke video saya kali ini Oke di Indonesia guys Seperti ini Kedai seperti ini Pasti ada tukang parkirnya Dan di awal tadi Nah seperti ini Ini udah ada tukang parkirnya Jadi memang ada petugas khusus Yang ditugaskan Seperti itu Untuk menjaga Untuk menjaga mobil dan motor Seperti itu Halo semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam What's up guys Oke video saya kali ini Saya berada di sebuah Atau di depan pertokohan ya teman Oke Jadi ini adalah Pertokohan desa di Malaysia Pertokohan desa Nah saya mau tanya guys Ini apa ya Market Oh pasar Nah di Indonesia juga Bentuk pasarnya Hampir sama seperti ini guys Jadi ada tangganya Seperti itu Dari luar Hampir sama sih Bentuknya ini Bentuk parkir dengan rapi Tidak sembarangan parkir Dan Di Malaysia itu teman Di Malaysia itu Tidak ada Yang namanya Tukang parkir Oke Walaupun gak ada Tukang parkir Tapi Warga Malaysia itu Disiplin tertib Dan parkirnya pun rapi Jadi Kalau menurut saya sih Kesadaran masing-masing Jadi Kesadaran warga Betul-betul Nah sebenarnya harus seperti itu ya Kita harus sadar diri guys Ketika kita berkendara Dan ada tempat parking Ya kita parking sendiri Iya kan gitu Cuman kebanyakan Kebanyakan kalau di Indonesia itu Karena memang ada tukang parkirnya Jadi ketika kita parkir sendiri Udah rapi gitu Kadang Di Apa namanya ya Di akhir itu Mereka tiba-tiba muncul Seperti yang saya katakan tadi guys Kita lihat disini Sangat rapi sekali ya Teman-teman Ini Betul Kalau di Kota besar Itu Lebih canggih lagi Jadi Kalau di kota besar Itu Pakai mesin Jadi Disana parkirnya itu Pakai mesin Kalau enggak Ada lagi satu Itu pakai Parkir berkupon Jadi Ada Kita Beli kuponnya dulu Lepas itu kita parkir Dimana tempat Itu kita gores Jadi begitu Jadi lebih canggih lagi Dan Kalau parkir kupon itu Gimana guys Coba Teman-teman Bisa jelaskan Di kolom komentar Sehingga saya bisa Mengerti tentang Parkir kupon Apakah Gimana sih Kita beli kupon dulu Terus habis itu Parkir Enggak apa-apa Parkir dimana-mana Gitu Maksudnya gimana Oh Saya kurang paham Seluruh Malaysia ini Ini enggak ada yang Tukar parkir Hanya ada satu Petugas ya Yang Biasanya itu Keliling bandar lah Atau keliling kota Misal kota Di Ipoh lah Di Ipoh itu ada Satu Ada satu Dua pegawai Yang setiap harinya Keliling Bekerja Jadi Memeriksa Siapa yang Parkir sembarangan Dan nanti akan Kena denda Oke Biasanya dendanya itu Diselepkan di Sweeper mobil Atau itu Di kaca depan Jadi dendanya Nanti diselepkan Disitu Oke Terus Bayarnya Di kantor Jadi Seperti inilah teman-teman Di Malaysia itu Enggak ada yang namanya Tukang parkir Oke Jadi Kalau menurut saya sih Kalau di desa ini Kesadaran warga masing-masing Ya Di warga Malaysia itu Mungkin Ya disiplin-disiplin Begitu Terting Oke teman-teman Sampai disini dulu Video saya Oke Ini di desa pun Enggak ada yang Tukang parkir Biasanya Kalau di depan Toko Atau apa itu Kalau di Indonesia Kan ada Tukang parkir Betul Tapi ini Di seluruh Malaysia Enggak ada Alright guys Sudah selesai video Dari Abang Vinay ini Jadi kita akan Melihat guys Biar teman-teman Juga tahu ya Parkiran yang ada Di Indonesia Nah bisa dilihat Juga ini teman-teman Ada Bapak-bapak Ya Disini yang memang Tugasnya itu Untuk memarkirkan Bukan memarkirkan Si Apa namanya Memberi aba-aba Ayo mundur 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 Gitu Nah seperti itu Banyak sekali Di Indonesia Terutama di pasar-pasar Di kedai Di warung-warung Itu semuanya Hampir Semua ada Tukang parkirnya Seperti itu guys Apalagi Istilahnya Di perkotaan Itu sangat-sangat Banyak sekali Kalau di desa Juga banyak guys Terutama di pasar-pasar Kalau di perkotaan Sendiri Tempat parkir itu Mereka disewakan Seperti itu Jadi kita punya Tanah nih Nah ada yang Menyewa Untuk dijadikan Lahan parkir Seperti itu Kalau untuk di kampung Saya detailnya Kurang tahu banget Oke guys Cukup Sekian saja Rahasan kali ini Semoga bermanfaat Dan menambah Wawasan kita semua Tentang parkir Parkir di Malaysia Dan parkir di Indonesia Disini kita tidak akan Membeda-bedakan Akan tetapi Kita mengambil pelajaran Dari setiap Apa yang kita lihat Dan setiap Apa yang kita lakukan Dan jangan pernah lupa Untuk senantiasa Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena bersyukur itu Akan membuat kita bahagia Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya